Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Bertemu kembali dengan Ibu Kasma Hari ini Ibu akan memulai pembelajaran PKLH Namun sebelum kita memulai pembelajaran Marilah terlebih dahulu Kita berdoa bersama-sama Agar kegiatan kita dimudahkan dan dilancarkan Berdoa dimulai Berdoa selesai Baiklah anak-anak Ibu akan memulai pembelajaran PKLH Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1 Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar Anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri air bersih Dan sehat yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dengan tepat Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi Anak-anak dapat membedakan air bersih dan air kotor dengan benar Bab satu yaitu tentang mengenal air Air merupakan sumber kehidupan Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup Tumbuhan memerlukan air supaya tumbuh subur Hewan perlu air sebagai tempat hidup Ikan hidup di air Manusia memerlukan air untuk minum dan melakukan kegiatan sehari-hari Nah, anak-anak itu adalah salah satu contoh mengenal air Air itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup Siapa saja makhluk hidup itu? Ya, tumbuhan Tumbuhan memerlukan air agar tumbuh subur Hewan perlu air sebagai tempat hidup Dan manusia Manusia memerlukan air untuk minum dan melakukan kegiatan sehari-hari Air itu sangat penting Tanpa air, tidak ada makhluk hidup dapat bertahan hidup Air di bumi banyaknya tetap Hanya tempat dan jenis yang berbeda Air yang diperlukan manusia adalah air yang aman digunakan Taukah anak-anak air bagaimana yang aman digunakan manusia? Nah, mari kita mengamati Amatilah gambar tentang air berikut ini Nih, keadaan air dalam aktivitas manusia Lihatlah di gambar A Gambar A ini adalah air yang dari pipa Ini adalah air limbah dari pabrik Lihat Apakah ini aman? Nah, tentunya saja Tidak Karena air limbah sisa-sisa dari pabrik Lihat, ini warnanya saja Dia berwarna keruh Kemudian, yang B adalah aktivitas manusia Keadaan air yang dilakukan oleh manusia setiap harinya Yaitu mencuci tangan Kita harus rajin mencuci tangan Apalagi saat keadaan seperti ini Nah, yang gambar C Nah, yaitu air hujan Turun hujan Nih, anak-anak berpayung saat hujan Menggunakan payung Mereka sedang ini berdua Lagi mandi hujan Ini juga melakukan suatu aktivitas manusia Kemudian, yang digambar D adalah Segelas air ya Air yang diminum ya Tentunya air yang tidak berbau dan tidak berwarna Seperti ini ya Cernih Kemudian, yang digambar E Sama seperti tadi Yang gambar A ya Air limbah dari pabrik Nih, coba lihatin Nih Kita, anak-anak tentunya bisa membedakan di sini Air limbah dan air yang jernih Nah Apa yang terjadi dengan air pada gambar A Nah, kita lihat lagi sebelumnya Gambar A Nih, gambar A Apa yang terjadi? Tentunya Air yang gambar A ini Tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia Sedangkan Apakah air pada gambar E Aman digunakan? Anak-anak bisa lihat Apakah aman? Tentunya tidak Ini juga salah satu contoh air limbah Tidak baik digunakan Karena tidak aman Bagaimana warna air pada gambar D Lihatlah Warnanya jernih Nah, ini jernih aman untuk digunakan Untuk manusia Untuk memasak Untuk minum ya Nah, dan untuk mandi Untuk Mencuci ya Nah, tapi ada syaratnya Untuk yang diminum Harus Dimasak terlebih dahulu Nih Air bersih adalah air yang aman digunakan Nih, ini air bersih yang aman digunakan oleh manusia Bagaimana ciri-ciri air bersih? Mari kita membaca A. Ciri air bersih Pentingnya menggunakan air bersih dalam kegiatan sehari-hari Manusia melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan air Seperti memasak, mencuci, dan mandi Ada pun ciri-ciri air bersih diantaranya Tidak berbau Ya, tidak berbau Kemudian Tidak berwarna Tidak berwarna Tidak berwarna Kemudian Yang ketiga Nih Tidak ada kotoran Tidak ada kotoran Yang keempat Tidak berasa Tidak berasa Nah, itu adalah ciri-ciri air bersih Yang pertama Tidak berbau Yang kedua Tidak berwarna Atau tidak keruh Yang ketiga Tidak ada kotoran Seperti tadi yang digambar air limba ya Banyak kotorannya Yang keempat Tidak berasa Airnya tidak berasa Ya, itu adalah ciri-ciri air bersih Ada empat Gunakan air bersih Agar tubuh tetap terjaga dan sehat Minumlah air bersih dan sehat Taukah Anak-anak ciri-ciri air bersih Nah, ayo Disini Anak-anak Tulis Kemudian Anak-anak bacalah berulang Disini Tebalkan huruf Kemudian Tuliskan kembali Disini Ada garis putus-putusnya Tidak berwarna Nah, ini masih putus-putus tulisannya Maka dari itu Anak-anak tebalkan hurufnya Di bukunya anak-anak nanti Di rumah ya Sebagai latihan anak-anak Belajar menulis Di rumah dan membaca Kemudian Nanti Tuliskan kembali Disini Tidak berwarna Kemudian Tidak berbau Tidak ada rasa Nah, itu adalah Kegiatan anak-anak di rumah Ya, sebagai latihan Menulis dan membaca Lalu Disini Mari mengamati Lihat pada gambar Cerita apa yang terdapat Dalam gambar Nah Nah, coba lengkapi kalimat berikut Dengan kata dalam kotak ya Disini Ada kata bersih Memasak Mencuci sayur Dan sehat Kita baca sama-sama ya Hari ini Hari Minggu Ani dan Adik Bangun pagi sekali Ani dan Adik Hendak membantu Ibu di dapur Ibu sedang apa ya Kira-kira Ya, ini sebagai latihan juga Di rumah anak ya Ibu sedang Memasak Adik Adik membantu ibu Untuk apa Adik membantu ibu Untuk Mencuci sayur Air di rumah Ani Sangat Bersih Air yang aman digunakan Membuat mereka Selalu Sehat Sehat Nah, anak-anak Itu adalah Cerita Yang terdapat Dalam gambar Melengkapi kalimat Yang ada Dalam kotak Yang ini Ini sebagai latihan Di rumah ya Anak-anak Agar anak-anak Dapat Menulis Dan membaca Dengan baik Dan benar Bagaimana dengan Air di rumah Anak-anak Nah, tahukan Anak-anak Selain Air keran Yang ada di rumah Anak-anak Ada juga Air sumur Air sumur Yang aman Adalah Airnya Tidak keruh Dan Tidak berbau Nah, kemudian Di sini Ada juga Latihan Untuk Anak-anak Kerjakan Di rumah Ya Mari melakukan Amati Air yang ada Di rumah Anak-anak Lalu Berikan Centang Seperti ini Ciri-ciri Air yang ada Di rumah Anak-anak Di sini Ada kolom Pertama Ciri air Kolom Kedua Ada gambar Daun Yang berwarna Kuning Di kolom Tiga Ada gambar Daun Berwarna Hijau Ciri airnya Apa? Apakah Ciri air Anak-anak Di rumah Berwarna? Kalau tidak Centang Daun Daun Hijau Apakah Air Anak-anak Berbau? Kalau tidak Beri centang lagi Di gambar Daun Hijau Apakah Air Anak-anak Di rumah Ada rasanya? Kalau tidak Ada Berarti Centang Hijau Apakah Air Anak-anak Ada kotorannya? Seperti tadi Contoh Di air Limba Kalau tidak Ada Beri tanda Centang Hijau Jika Hasil Pengamatan Anak-anak Banyak Di daun Kuning Maka Tempelkan Gambar Yang Ini Yang Sedih Jika Hasil Pengamatan Anak-anak Banyak Daun Hijau Maka Tempelkan Gambar Gambar Bintang Senyum Gunting Gambar Bintang Seperti Tertera Yang Ada Di halaman 99 Di gambar 1 Dari Buku Ini Tempelkan Pada Tempat Yang Disediakan Sesuai Dengan Jawaban Anak-anak Ini Sebagai Latihan Di rumah Nanti Anak-anak Mengerjakan Soalnya Di GCR Kalau Yang Di Buku Ini Sebagai Latihan Oke Jika Cantang Banyak Di Daun Hijau Maka Gunting Bintang Dan Tempelkan Bintang Tersenyum Oke Anak-anak Demikian Materi Yang Ibu Sampaikan Hari Ini Yaitu Mengenal Air Ibu Harap Anak-anak Dapat Memahaminya Selamat Belajar Anak-anak Semua Terima Kasih Dan Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Mencuci Tangan Memakai Masker Menjaga Jarak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh